Halo guys Gua mau kemana nih Pake sandung segala nih Nah ini gua buru-buru ya Nah ini kalo lu pernah ngeliat acara uang kaget Itu ya mungkin mirip-mirip ya sama kayak gua gini Cuma gua tuh belanjanya pake bilik sendiri ya Nah jadi gua ini ya buru-buru ngejar waktu ya Karena kalo misalnya udah jam 9 gitu ya Gua gak ada yang nganterin ya Lagi gua mau berangkat kerja ya Jadi gua sebisa-bisanya ngejar waktu gitu ya Lagi gua mungkin dalam hati ketawa aja gitu ya Kontrol di belakangnya Nah ini gua sama laki gua Jadi jalan kemana aja tuh gua lupa tuh punya laki Nah ini sebenernya gua kasihnya tuh mau beli bedak ya Tapi namanya cewek ya Pasti niatnya mau beli bedak gitu ya Gak bakalan beli bedak gitu ya Jadi beli bedaknya malah lupa gitu Malah beli yang lain Ada yang pernah gak sama kayak gua kayak gitu loh Ayo ngaku-ngaku Pasti cewek rata-rata kayak gitu ya Nah ini laki gua kalo ikut gua kemana aja tuh capek Kadang-kadang dia tuh gak mau ya Diajak belanja ya Kalo diajak belanja juga pasti nongkrong di depan Ngerokok gitu ya Kalo enggak dia jalan-jalan perginya ke tempat-tempat cowok gitu ya Aksesoris-aksesoris mainan Nah ini gua pas daten kesini Gua ngeliat nih banyak yang promo nih ya Jadi lumayan lah ya Kalo misalnya buat belanja Eh buat apa jualan di cowok gitu Kalo barang lebih murah daripada harga sales kan lumayan ya Jadi ya inilah ada kesempatan Ada duitnya apalagi Jadi bono gak gak Ini gua udah selesai ya Nah tinggal bayar terkasih dan Caw ya abis ini ya Nah gua mau kemana lagi gitu ya Dulu gua kalo kayak gini nyuruh karyawan ya Sekarang kan gak pake karyawan Aku sendiri aja masih belum percaya orang ya Jika udah ketemu lagi Yang belum percaya ya baru Akhirnya kalo kerja sama gua harus dihujur ya Padahal kerja sama gua tuh enak ya Gua jalan-jalan Ikut jalan-jalan Gua tidur Ikut tidur Gua makan Ikut makan Nah ini gua pas sampe rumah nih gua gak bisa masuk ya Karena ada sales-sales juga ya Barang dateng ya gua belanja dari mana-mana ya dari tadi Borma tuh di Bandung ya Ini dari Makro ya Eh Makro Lote Mart dulu namanya Makro ya Gua suka sebut-salah sebut terus ya Dari Makro Ada yang dari Lote Lote Mart Ada juga yang dari online-online kayak gitu ya Gua kan suka iseng ya Mencet-encet HP gitu ya Apa aja ya pas dateng tuh ya Apaan aja gitu ya Jadi gua belum buka toko itu Tapi toko udah penuh sama barang-barang belanjaan Nah abis ini nih PR bagi gua nih ya buat ngetok-ngetok dan nge-levelin harga ya Jadi kalo di toko itu ya kalo di warung itu ya gak pernah ada kata nganggur Kecuali kalo kita untuk bilang stop sama diri kita sendiri ya berhenti gitu Nah ini dulu ini toko kecil ya warungnya gitu ya Cuman 2 meter kali 2 meter kali ya Karena ini ya mungkin gua rajin ya Jadi apa aja terus pinter ya Jadi gua kalo belanja-belanja itu ya Barang-barangnya berkualitas Tapi gua dapetnya bisa harga murah Kayak gitu ya Terus gua juga kreatif ya Bikin apa aja ya makanan-makanan kayak gitu ya Mau cemilan Mau makanan berat ya Nasi-nasi kotak kayak gitu Juga gua ngelayanin kayak gitu ya Catering ya Nah ini gua me time ya Abis belanja Gua masih sempet-sempetnya nih masak lobster nih ya Buat diri sendiri Ini lagi gua udah berangkat kerja nih Sekarang giliran gua makan ya Sampai ketemu video gua berikutnya Jangan lupa di subscribe ya Semoga terinspirasi Terima kasih